Di daerah Mesir muncul seorang imam ahli hadis bernama Abu Ja'far al-Tukhawi. Sedangkan di daerah Samarkan muncul seorang imam sunnah bernama Muhammad Abu Mansur al-Maturidi. Alhamdulillah kami diizinkan Allah pernah berziarah ke imam Abu Mansur. Mereka semua hidup di masa yang berbeda, tapi meyakini sifat Allah dengan cara yang sama, tapi pengistilahannya muncul belakangan. Mereka meyakini inti-inti dari sifat Allah yang kemudian kita kenal dengan sebutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak ibu sahabat beriman yang dirahmati Allah? Sebelum kita menyaksikan kajian ini, Maka sebaiknya kita bersyalawat kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shali ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Selamat menyaksikan. Semoga Allah merahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang memakan Allah, ada satu manhaj ulama ahlu sunnah, yaitu memahami, mengenal Allah dari jalur sifat-sifat Allah. Ada seorang ulama yang 70% hidupnya di zaman salafus salih, yaitu al-imam Abu'l-Hassan al-Ash'ari. Belum diperkirakan lahir di tahun 240-an atau 250-an. Ulama kita berbeda pendapat. Terlahir dari keluarga ahlu sunnah wal-jamaah. Nama ayahnya Sheikh Ismail. Ibunya kemudian menjanda. Ayahnya wafat. Tapi sebelum wafat, dia berwasiat supaya anaknya tetap belajar kepada seorang imam ahlu sunnah. murid imam Ahmad ibn Hanbal. Namanya al-imam Zakariya al-Saji. Ahli hadis, ahli dalam satu pakar fan ilmu hadis namanya al-ilal. Ilmu mengenai penyakit dalam dalam ilmu hadis. Tapi kemudian ibunya menghabiskan jandanya, kemudian menikah lagi dengan seorang imam, tapi ternyata imam dalam aqidah mu'tazilah, namanya Abu'ali al-Jubbai. Inilah yang benar karena ada beberapa yang menyebutkan bahwa Sheikh Abdul Hassan al-Ash'ari berguru kepada bukan Abu'ali al-Jubbai, tapi kepada pengarang kitab yang lain, yaitu syarah usulul khamsah. Imam yang berbeda. Yaitu Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ini dua hal yang berbeda, dua tokoh yang berjauhan masanya. Al-Imam Abu'l Hassan al-Sha'ari, begitu juga imam-imam yang lain. Di daerah Mesir muncul seorang imam ahli hadis bernama Abu Ja'far al-Tukhawi. Sedangkan di daerah Samarkan muncul seorang imam sunnah bernama Muhammad Abu Mansur al-Maturidhi. Alhamdulillah kami diizinkan Allah pernah berziarah ke imam Abu Mansur. Mereka semua hidup di masa yang berbeda, tapi meyakini sifat Allah dengan cara yang sama, tapi pengistilahannya muncul belakangan. Mereka meyakini inti-inti dari sifat Allah yang kemudian kita kenal dengan sebutan sifat 20 atau sifat 13. Ini sangat aneh. Tekstnya hampir sama. Mereka menyebutkan sifat-sifat wajib Allah hampir sama. Manhaj mereka menafsirkan sifat Allah hampir sama. Padahal secara fisik tidak ada riwayat yang mengatakan mereka bertemu meskipun secara tahun mereka berdekatan. Imam Tuhawi wafat di awal tahun 320-an atau lebih tepatnya 321. Sedangkan Imam Al-Ash'ari wafat tahun 324. Imam Al-Maturidhi wafat tahun 333. Mereka kemudian mengajarkan murid-muridnya, khususnya Imam Abu Hassan Ash'ari lebih populer karena beliau dulu tinggal di kota metropolitan, kota pusat peradaban. Inilah yang membuat mazhab atau manhaj Imam Ash'ari lebih populer dari Manhaj Tuhawi ataupun Maturidi. Imam Abu Hassan Ash'ari kemudian mengajarkan murid-muridnya, Al-Bahidi, Imam-Imam Ruwain, dan Imam-Imam yang lain, akidah yang belakangan oleh Imam Sanusi, disebut dengan sifat 20. Apakah ini pembatasan? Tidak. Dalam teks Imam Sanusi, misalnya dalam Sanusi Al-Kubra, biasa ada pesantren disebut Kitab Ummul Barahim, yang dihasyah, disyarah Al-Imam Ad-Dusuki. Biasa dikaji di kelas 5, kelas 6, atau kelas 7 di pesantren. Imam Sanusi mengatakan, Di antara yang wajib bagi Allah Ta'ala, di antara, ini kata kuncinya, di antara yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang mesti diketahui oleh seorang mu'allaf, seorang mukallaf, seperti kita, adalah 20 sifat. 20 ini wajib. Kebalikannya adalah mustahil, berarti menjadi 40. Lalu ada sifat Nabi, 4, yang kita sudah hafal dari kecil, begitu juga mustahilnya 4. Lalu ada 1 sifat jais pada Allah, lalu ada 1 sifat jais pada Rasulullah. Sahabat-sahabat imlekat Allah, sifat 20 ini kemudian menjadi brand, menjadi ciri khas, bahwa Ahlus Sunnah, jika memahami sifat Allah, inilah modelnya. berbeda dengan tauhidnya sahabat-sahabat kita yang salafi, mereka menggunakan uluhiyah, rububiyah asma' wasifat. Di bab sifat, sadar atau tidak disadari, mereka terjebak kepada bab yang cenderung kepada tajisim, jika kita tidak menyebut murni mujassimah, menjisimkan Allah. Tetapi, dalam akidah Ahlus Sunnah, manhad asyariya maturidiyah, ini kemudian coba dikantar. Lalu apa yang terjadi? Di luar sana kemudian, dari kalangan salafi, mencoba mencatut nama Imam Abu Ja'far At-Tahawi, akidah Tohawi, yang padahal Imam At-Tahawi, menolak pandangan tersebut. Misalnya, dengan belajar sifat 20, kita akan berhasil, menghilangkan khayal waham, asumsi negatif, bahwa Allah ini bertempat. Allah ini berarah, Allah kemudian memasuki satu tempat, Allah berpindah-pindah, Allah turun, Allah naik, Allah memasuki alam, keluar dari alam. Pandangan-pandangan seperti ini, Allah duduk di atas aras, padahal lafaznya cuma istawa, cukup katakan istiwa, tidak usah ditawil, tidak usah di apa-apain. Katakan, saya yakin, bahwa Allah istawa. Sebenarnya itu sudah selesai. Mereka kemudian mengambil teks, karena di Asyariah, di Matuljah, sifat 20, sulit untuk mengambil, mencatutnya. Maka dicatutlah, seorang imam namanya Abu Ja'far al-Tahawi. Beliau punya kitab, Akidah Tahawiyah, ternyata Imam Tahawiyah pun menolak, semua asumsi itu. Beliau mengatakan, ta'alallah, anil hudud wal ghayat, yang di ujungnya mengatakan, waljihadus sit, Allah mahasuci dari arah, dari batas, dari had, dan juga Allah mahasuci dari anggota, anggota tubuh. Allah mahasuci dari arah yang enam. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Yang mana Ibn Timyah, kemudian menghadang ini dan mengatakan, Allah punya arah atas. Sahabat-sahabat yang kena Allah, jika kita belajar sifat 20, mulai dari sifat nafsiyah, Allah wujud. Karena wujud Allah bukanlah wujud benda, maka Allah tidak perlu bersifat seperti benda. Apa sifat benda? Benda itu bersifat, mesti bertempat. Akal kita sulit, bahkan tidak bisa menerima, ada suatu barang, suatu zat, tidak ada pada suatu tempat. Karena itu zat, termasuk zat benda. Bagaimana dengan zat Allah? Zat Allah bukanlah benda. Maka Allah mahasuci dari benda. Ini sebagai secontoh. Tapi di luar sana, orang-orang yang mengaku dirinya, membawa ajaran salafi, mengatakan, sesuatu yang wujud, mesti dia berada di satu tempat. Siapa yang mengatakan Allah tidak berarah, tidak bertempat, berarti dia meyakini Allah tidak ada. Inilah logika yang kemudian berbeda. Jika kita benar satu saja dari sifat 20, Allah wujud, wujudnya bukanlah benda. Maka katakan saja, dia istawa di langit, dia istawa di atas aras, dia turun, dia fa'inamah tuwallu, fassamma wajuhullah. Katakan apa saja, jika dia bukan benda, maka ungkapan itu semuanya tidak dipahami. Allah bertempat. Sahabat yang mengatakan Allah, ini baru sekelumit, latar belakang, dan fa'idah belajar sifat 20, yang menjadi brand, menjadi khas daripada imam kita, Imam Muna Abul Hassan al-Ash'ari, yang merupakan akidah yang dianud oleh imam-imam, setelah imam yang empat, semua orang bermazhab, kecuali sebagian Hanabilah, mereka mengikuti akidah al-Ash'ari. Kenapa tidak ikut akidah imam syafi'i? Karena akidah syafi'i sudah diringkas oleh imam al-Ash'ari. Kenapa tidak Malik? Kenapa tidak Ahmad bin Hanbal? Kenapa tidak Abu Hanifah? Kita katakan kembali, akidah imam yang empat sudah diringkas oleh imam Ash'ari, sudah dikembangkan oleh imam Maturidi, sudah disederhanakan oleh imam Tuhawi. Maka kita cukup berakidah imam Ash'ari, kita sudah berakidah imam salafus salih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin barakallahu fikum, Bapak, Ibu, sahabat beriman yang dirahmatu Allah, usai sudah kajian kita kali ini, semoga apa yang disampaikan Buya Ar-Razi tadi menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua menambah keilmuan, keimanan, serta tauhid kita kepada Allah SWT. Terima kasih Bapak, Ibu, sahabat beriman yang sudah mengikuti kajian ini sampai habis. Dan buat Bapak, Ibu, sahabat beriman yang sudah mendukung dan mendoakan channel ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah yang membalas semua kebaikannya. Dan semoga Allah memurahkan rejeki kita, memudahkan segala urusan kita, di dunia dan akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Ussikum wa nafsihi bitakwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.